Siapa sih Jacqueline Carlyle? Dia adalah toko fiktif dalam serial The Blood Type yang berperan sebagai pemimpin redaksi majalah Scarlett, sebuah publikasi yang mengangkat isu-isu sosial, terutama tentang pemberdayaan perempuan. Karakter bos perempuan berkarisma ini diperankan oleh Melora Hardin. Sejak awal kehadiran dalam sorot kamera, karakter Jacqueline mengundang rejak kagum. Dalam pilot episode The Blood Type, visual Jacqueline tidak langsung diekspos. Di menit kedua, dia hanya digambarkan sebatas kaki yang dinaikan di atas meja kerja dengan kuku berkutex dan high heel merah bertali. Pada adegan selanjutnya, kemunculan Jacqueline dicicil sedikit demi sedikit. Wajah masih belum terlihat, setelah kamera menyerot Jacqueline dari bawah menunjukkan langkah-langkah kakinya, adegan bergerak menyerok tangannya yang sedang mengetik pesan, mengisyaratkan bahwa pikirannya bekerja setiap saat bahkan ketika dia berjalan. Terlihat juga di layar balutan blazer merah celana kulit yang trendy dan tidak ketinggalan aksesoris bling-bling yang Jacqueline kenakan. Beberapa detik berikutnya, berdirilah dia di tengah ruang rapat, berisi berbagai macam persona, perempuan, laki-laki, muda, tua, berpakaian kasual dan formal. Jacqueline menaklukkan para peserta rapat dengan ucapan good morning everyone. That's look cool. Kemunculan pertama Jacqueline tidak menjadi the only wow factor dalam serial ini. Sepanjang cerita selama lima musim, ada lebih banyak hal keren lainnya. And this is sick leadership, ladies and women, we can learn from Jacqueline Carlyle. Dalam menghadapi kemarahan pegawainya, Jacqueline Carlyle tidak defensif. Ini terjadi ketika salah satu penulisnya, Jane Sloan, diperankan oleh Kathy Stephen, meledak di kantor karena terbawa emosi berkaitan dengan cerita artikel yang sedang dikerjakannya. Jacqueline menyadari bahwa Jane butuh waktu untuk melolah emosinya, sehingga dia menyuruh Jane untuk menanangkan diri. Malamnya Jacqueline mengundang Jane ke apartemennya untuk makan malam dan disitulah terjadi pembicaraan heart to heart antara bos dan bawahannya. Yang saya rasa, jarang sekali terjadi di dunia nyata. Koreksi ya kalau aku salah. Dari obrolan hangat itu, akhirnya Jane bisa meredam emosi dan menulis artikel dengan perspektif yang baru. Tidak semua orang mempunyai integritas dan tidak semua orang yang mempunyai integritas bisa mempertahankannya. Soal integritas memang bukan hal yang bisa dipermainkan seenaknya. Ini terbukti ketika Jacqueline pasang badan untuk Kate Edison, diperankan oleh iShady yang ditegur oleh dewan redaksi karena melakukan endorsement terhadap suatu produk dengan kata-kata yang ovensif. Kate sengaja melakukannya karena mengetahui bahwa ternyata produk yang dipromosikan bertentangan dengan visi yang diemban oleh Scarlett, yaitu memperjuangkan persamaan hak. Jacqueline pun membela Kate dan berkata integritas Kate atau Scarlett tidak boleh dijual. Siapa yang tidak jatuh hati dengan kalimat itu? Nasihat Jacqueline menunjukkan bahwa integritas adalah nomor wahid. Kata-kata itu terlontar dari seorang pemimpin sejati. Kita tidak bisa menggadaikan integritas kita dengan apapun. To be honest, beberapa dari kita, para pekerja sudah bekerja setengah mati, tapi yang dipuji orang lain yang bahkan tidak ikut andil apa-apa. Sakit kan? Pasti. Dalam suatu episode, Sutton Brady, yang diperankan oleh Megan Faye, yang bekerja sebagai penata gaya, merasa diperlakukan tidak adil oleh rekan kerjanya Casey, yang diperankan oleh Jess Salguero. Casey frustasi dengan keadaan kantor, lalu seenaknya kabur dari sesi foto yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, meninggalkan Sutton sendirian mengatur sesi tersebut. Saat Jacqueline melihat foto-fotonya, dia sangat terkesan dan memberikan pujian kepada Casey yang Jacqueline pikir berperan besar dalam sesi pemutretan. Belakangan Jacqueline mengetahui kebenarannya dan kemudian, dia memanggil dan menasihati Sutton. Jangan biarkan siapapun dipuji karena pekerjaanmu. You need to speaking up for yourself. Sebagai puncak pimpinan, Jacqueline menyadari betul makna dari kerja kelas dan sangat mengapresiasi proses dan hasilnya. Yang paling tepat menerima apresiasi dari suatu hasil adalah orang yang benar-benar bekerja di baliknya. Dalam beberapa episode di musim ketiga, diceritakan bahwa Jen dan Jacqueline Carlyle bekerja sama dalam mengharap suatu artikel tentang seorang fotografer terkenal, Pamela Dallan yang diperankan oleh Laila Robbins yang sering menyiksa para model fotonya secara fisikis dan fisik supaya bisa mendapatkan foto yang fantastis. Jacqueline dengan tekun membingi Jen dalam penulisan artikelnya mulai dari meyakinkan narasumber untuk berani angkat bicara, melakukan wawancara, mengerjakan sesi foto bersama, hingga menyiapkan kemungkinan terburuk bahwa Pamela Dallan akan memuntut Scarlett. Jacqueline dalam hal ini lebih superior dari Jen, tetapi ikut hadil dalam setiap detail pekerjaan. Dia tidak meninggalkan Jen mengurus segalanya sendirian, malahan dia sangat mendukung Jen dalam pekerjaan merangkai cerita. Dia tidak menutupi kebenaran yang pahit, tapi menyarankan anak buahnya untuk siap karena hal buruk bisa terjadi kemudian hari. Jacqueline menyadari posisinya dalam media dapat menjadi saluran bagi suara-suara, terutama perempuan, yang selama ini tenggelam. Dalam suatu edisi musim gugur, Jacqueline dengan berani mengubah Scarlett menjadi media yang lebih mengedapankan isu-isu pemberdayaan perempuan, bukan mengeksploristasi perempuan. Edisi musim gugur itu, walaupun mendapat pertentangan dari Dewan Direksi, menampilkan orang-orang yang termarginalkan dan menjadikan mereka sebagai fokus utama yang mungkin tidak pernah mereka dapatkan selama hidupnya. Jacqueline puas dengan edisi tersebut karena akhirnya Scarlett mampu menyampaikan yang pesan bermakna seputar pemberdayaan perempuan. Di episode pertama pada musim keempat, Jacqueline Carlett dipecat dari Scarlett karena membuat edisi musim gugur yang bertentangan dengan Dewan Direksi. Jen Sutton dan Kate bertikad membantu Jacqueline supaya bisa kembali ke Scarlett dengan menyusup ke percetakan dan mencuri beberapa eksemplar majalah untuk mereka edarkan kepada orang-orang yang berperan di baliknya. Gelombang dukungan kepada Scarlett pun mulai mengalir sehingga Dewan Direksi meminta Jacqueline kembali kepada pekerjaannya. Jacqueline mengiakkan dengan syarat karyawannya aman merujuk pada Jane, Sutton, dan Kate yang belakangan sudah terbukti mencuri. Sikap Jacqueline ini mencerminkan empati pemimpin kepada bawahannya. Tanpa aksi nekat Jane, Kate, dan Sutton, Jacqueline tidak bisa mendapatkan pekerjaannya kembali dan sekarang tidak bisa menjadi media yang mengangkat isu-isu penting. Untuk itu Jacqueline melindungi mereka karena mereka bertiga mempresentasikan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Scarlett. Karakter Jacqueline memang fiktif, namun keadaan leadershipnya patut banget dicontoh. Adakah diantara kita sosok perempuan pemimpin layaknya Jacqueline Carlyle pada masalahnya? Terima kasih.